Dasar setan, Ferdinand Hutahian, rendahkan kesucian Al-Quran. Tes DNA itu akan membuktikan kebenaran, sementara tes baca Al-Quran akan membuktikan kemampuan membaca bahasa Arab. Bagi saya, jauh lebih penting kebenaran daripada kemampuan. Kesujuran dekat dengan kebenaran, sementara kemampuan bisa saja mampu berpohong bertahun-tahun. Cuitan Ferdinand itu berawal dari kekesalannya atas adanya usul dari Ikatan Dayaceh untuk mengadakan tes baca Al-Quran bagi calon perjalanan dan wakil presiden pada 15 Januari nanti. Tidak mampunya Prabowo, capres yang saat ini ia dukung membaca Al-Quran, membuatnya dan seluruh pendukung tambahkan membela capresnya itu. Sebelumnya, Ferdinand beralasan bahwa tes baca Al-Quran itu tidak perlu diadakan sebab Indonesia terdiri dari berbagai suku dan agama. Ya, berkilah bahwa Indonesia tidak membutuhkan pemimpin yang pandemi membaca Al-Quran, tetapi pemimpin yang majemuk yang mampu mensejahterakan rakyat. Ferdinand pura-pura lupa bahwa pada pilkada DKI Jakarta lalu, betapa isu agama begitu gencar dimainkan oleh kubunya. Jadi sekali lagi, jika Ferdinand menganggap bahwa membaca Al-Quran bukan sebuah kebenaran, menurut saya ini adalah sebuah peristahan terhadap agama Islam. Mereka adalah bajingan-bajingan.